Hai hai Pinats, geng! Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata telur? Pasti yang terbayang bentuknya bulat atau lonjong seperti hewan pada umumnya, kan? Kali ini TSP akan membahas fakta beberapa telur hewan yang belum kamu tahu. Seperti apa? Yaudah, langsung kita bahas videonya! Taukah kamu, ternyata gurita betina cuma bertelur sekali sepanjang hidup mereka. Dalam sekali perkawinan, gurita betina bisa mengeluarkan telur sekitar 20.000 sampai 100.000 telur. Beberapa bulan setelah perkawinan, gurita jantan akan mati. Telur gurita bentuknya kecil seperti tetesan air mata dengan warna putih semi-transparan. Ada bintik gelap yang bisa kelihatan dari bagian dalamnya. Saat sudah matang, maka bisa kelihatan tuh bayi gurita di dalamnya. Induk gurita ini terkenal protektif banget terhadap telurnya loh guys. Bahkan dia memilih untuk tidak makan selama menjaga telur-telurnya. FYI aja nih ya, telur gurita baru akan menetas setelah 10 atau 52 bulan. Jadi selama itu juga induknya tidak mencari makan. Setelah telur menetas, induk gurita pun mati. Cekiledi, hewan amfibi tanpa kaki ini juga memiliki telur yang unik dan kayaknya belum pernah kamu lihat deh guys. Hewan endemik India ini merupakan anggota dari kelompok hewan Sicilian yang tergolong hewan primitif. Hewan ini pada dasarnya memiliki mata, namun penglihatannya sangat terbatas. Mereka banyak menghabiskan waktu di dalam tanah. Meski begitu, Cekiledi menyimpan telur-telurnya di tempat yang terang. Bentuk telurnya juga sangat unik. Jadi, bentuknya melingkar, tapi ditutupi oleh lapisan transparan yang bikin embryo dalam telur tersebut bisa terlihat sangat jelas. Saat menetas dan tumbuh besar, bentuknya akan menyerupai cacing atau ular. Bayi sotong Fir'aun atau yang memiliki nama ilmiah Sepia Faronis harus berusaha bertahan hidup sejak masih menjadi telur. Soalnya, ayahnya mati setelah kawin, sementara ibunya mati setelah bertelur. Alhasil, bayi sotong harus berusaha bertahan hidup sejak menjadi telur. Beberapa hari sebelum menetas, telur sotong akan berubah menjadi transparan. Hal itu memudahkan dia melihat dan mendeteksi jika ada musuh yang mendekat. Menurut beberapa peneliti, saat berada dalam telur bagi sotong menahan nafas dan berharap tidak terdeteksi oleh musuh atau predator laut lainnya. Pernah melihat siput? Tapi, mungkin kamu belum pernah melihat seperti apa mereka berkembang biak. Coba aja kamu lihat, begini penampakan mereka saat bertelur. Gimana? Unik kan? Tapi, jangan salah sangka dulu ya. Siput ini bukan bertelur dari kepala. Tapi, siput memang punya dua jenis alat reproduksi sekaligus. Yang artinya, mereka adalah hewan berkelamin ganda alias hermafrodit. Terus, gimana ya cara mereka bereproduksi? Jadi, sederhananya, dua siput saling mendekat dan akan mengeluarkan gumpalan kalsium yang disebut love dart. Nah, love dart inilah yang bertugas untuk mengeluarkan sel sperma. Jadi, kedua siput pun sama-sama dibuahi deh. Salah satu hewan ternak yang paling mudah ditemukan adalah ayam. Ayam juga jadi salah satu bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat, baik daging maupun telurnya. Tapi, tahukah kamu? Ada jenis ayam yang gak umum banget nih, guys. Iya, namanya adalah ayam cemani. Ayam yang berwarna serbah hitam. Mulai dari bulu, paruh, lidah, kaki, tulang, sampai dagingnya kalau kamu olah juga warnanya hitam. Meski keseluruhan tubuhnya berwarna hitam, nyatanya cangkang telur ayam ini tetap berwarna putih loh. Hal itu terjadi karena proses mutasi fibromelanosis dalam sel ayam tidak menular pada cangkang telurnya. Tapi, pas menetas, ya ayamnya tetap hitam juga sih. Gimana? Ada yang pernah makan ayam atau telur cemani? Nah, guys. Itu dia fakta menarik mengenai telur-telur hewan. Gimana menurut kamu? Telur hewan apa nih yang paling menarik? Untuk kamu yang punya request topik atau materi yang ingin kami bahas, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigato gozaimasu!